tiba-tiba saya mau paling dua mesin lagi saya mau ke kamar mandi itu saya lihat sebelah kanan itu Bang Ale ada bener kayak gini Hai itu duduk putih duduk di atas mesin bahwa nah kalau tahu saya kalau tahu saya di sini bu karyawan ya yang kerja itu bajunya merah muda sama warna ungu enggak ada warna putih Oh seragam di situ di tempat kerja itu seragam perawatnya Iya itu katanya jam 2 cuman dia akan tidur di bawah dia sama-sama ngelihat digantin bener impusnya Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Ale host jejak backpacker dalam obrolan misteri jejak backpacker kali ini saya menghadirkan seorang narasumber yang berprofesi sebagai security dahulu pernah mengalami kejadian-kejadian mistis seperti apa kejadian mistis yang pernah dialami oleh narasumber kita ini sebelum narasumber kita bercerita lebih lanjut lagi jangan lupa untuk selalu support channel jejak backpacker subscribe like comment dan share sebanyak-banyaknya video video YouTube jejak backpacker terima kasih juga buat teman-teman semua yang sudah mensupport channel YouTube jejak backpacker yang sudah berjalan sampai hari ini dan buat kalian yang punya pengalaman menarik yang mau ceritanya diangkat di channel YouTube jejak backpacker kirim cerita menarik kalian ke nomor WhatsApp yang kami cantumkan di bawah ini Oke Assalamualaikum Bang Hermawan Waalaikumsalam Wah security ya security itu adeknya tentara ya Bang ya siapa adeknya tentara Oh adeknya tentara ya Oke Bang Hermawan jadi kita pengen lebih tahu lagi nih pengalaman-pengalaman mistis security ya sebelumnya kita juga sudah pernah menghadirkan seorang narasumber yang berprofesi sebagai security juga rupanya jadi security itu ada plus minusnya juga Bang ya kalau kerja kebagian sip malamnya itu sendiri berdua di gedung yang sepi gitu ya ternyata memang ada mistis-mistisnya juga ya oke Bang Hermawan siap ya buat bercerita ya oke tunggu setelah ini Bang ya tapi sebelum Hermawan bercerita lebih lanjut lagi saksikan setelah OMG yang satu ini Nah tahan nafas Bang eh jangan tahan nafas maksudnya nafasnya diatur aja sebaik mungkin buat berceritanya biar lebih enak didengar Bang ya siap Bang ya Oke silahkan Bang Hermawan Oh gini Bang Aleya itu kejadian itu di tahun 2017 ya tapi saya lupa bulan sama harinya Nah jadi waktu itu kan saya kan masih di nganggur ya nganggur ya nganggur terus saya markir kan waktu itu sebelum dapat kerja Nah jadi abang angkat saya ini namanya Bang Bayong yang punya parkiran dia nawarin one lo mau enggak jadi security security di gudang atau pabrik katanya ya karena saya nganggur ya saya ambil kan daripada saya mikir markir terus benarkan saya kerja Hai terus saya terima tawaran dia untuk jadi security walaupun waktu dulu itu saya nggak ada basic jadi security nah terus kerjanya juga enggak tahu kan siang malam atau pagi terus Nah itu saya kerja di salah satu gudang atau pabrik ya dia memproduksi apa namanya alat berat alat beratnya itu berupa mobil jadi dia buat-buat spare part mobil itu ngelas bubut kayak gitu Oke saya jelasin dulu ya Bang Aleya tempat pabrik atau gudang yang saya jaga ini itu kan pabriknya itu kan bergerak di bidang ngelas bubut kayak itu tadi ya buat-buat alat berat itu jadi di dalam gudang tersebut ada pos saya tuh pos terus kantor buat bos saya buat manajemen gitu kan baru di belakang kantor itu ada lagi gerbang buat produksi kayak gitu ada sekitar 9-6 yang saya lupa karena udah lama juga ya jadi mesin-mesin itu gede semua ya ada berapa 9-6 itu nah saya kerja di situ jadi security ya untuk satu bulan dua bulan tiga bulannya biasa-biasa aja sih saya jaga enggak belum ada teror-teror karena waktu itu juga masih masuk pagi kita akan disana kan cuman jaga berdua jadi kalau saya libur temen 24 jam Oh gitu kalau temen libur jadi saya ganti jadi 24 jam tetap jaganya pagi malem pagi cuman kalau libur yaitu tadi saya yang 24 jam kalau enggak temen saya 24 jam Nah jadi ketika itu saya jaga pas kebagian 24 jam Nah itu kan kalau 24 jam kan kita jadi pagi ketemu pagi lagi tuh itu saya jaga kalau enggak enggak salah di hari Sabtu Sabtu itu kan karyawan masuk cuman dia enggak sampai sore sampai sore setengah apa namanya setengah hari doang ya sampai jam 12 jam gitu kan jadi kalau kita karyawan udah pada pulang matematik kan sepi ya pabrik itu kan kalau udah mau maghrib kita ngidupin lampu-lampu terus ngunciin gerbang tugas kita kan itu sama ngecek ngecek SOP nya yang di apa security itu tadi yang kita jaga tadi jadi SOP nya gitu salah satunya Nah kebetulan waktu malam itu kan saya kan ada temen juga jadi temen saya itu namanya Korea kalau saya jaga malam pasti saya minta temenin ya karena ya iseng juga sih karena baru-baru jadi sekuriti itu kan nah terus saya WA orangnya kor lo dimana nih gua udah mau prepare katanya udah mau prepare kesono tempat lo katanya ya udah saya tungguin itu kalau nggak salah jarak paling nggak jauh sih ada setengah jaman saya nungguin tuh baru nyampe dia ke gerbang yang saya jaga tadi baru saya bukain gerbang tiba-tiba di dalam deket mesin tadi tuh ada sebuah jatuh segar gitu kan Hai teman saya juga dengar itu katanya dia nanya tuh wan itu suara apaan nggak tahu saya nah karena saya apa namanya berani itu karena dia tuh ada sih kori tadi kan udah di cek jadikan kalau kita mau masuk ke apa gerbang yang di dalam itu ada gerbang lagi tuh kita buka dulu ada tarikan gitu kan teman kebuka tuh lampu saya nyalain nggak ada apa-apa padahal teman saya dengar itu suaranya gede bener itu kayak benda jatuh tapi dilihat sama teman saya juga nggak ada apa-apa kalau saya sendiri mungkin ya ngigo mungkin apa ngaco kali ngomong ya itu teman saya dengar juga itu kenceng bener suaranya tuh kayak tau besi jatuh apa Oh kayak mesin jatuh tapi nggak mungkin kalau mesin jatuh kan karena dia kan ketanem itu mesin yang benda lah gitu enggak jatuh karena itu kan produksi besi sama kayak baju-baju ringan kayak gitu kan nah gitu bunyinya itu pengalaman pertama itu nah terus juga ada saya waktu jaga malam juga tetapi belum malam bener sih itu kayaknya masuk jam 7 jam 7 isa kayaknya kalau masalah jadi saya ngidupin lampu udah ngunci gerbang juga itu kalau sehari minggu saya jaga malam juga itu nah disana kan kalau lampunya kan nggak lampu kayak sekarang ya lampu bulat kayak gitu kan jadi lampu kayak dulu itu Bang Ale yang panjang walaupun neon yang panjang tahu kan yang kecil itu kan di scrub otomatis kalau di scrub kan nggak mungkin bisa goyang itu goyang gendung tuh Oh bisa goyang gini nah yang buat aneh kan itu ke dalam gendung nggak mungkin ada angin Iya iya siapa yang gerakin itu gue enggak gini seolah-olah itu di atas lampu tuh ada yang dudukin atau yang mainin salah satu yang di teronya belum terlalu parah tapi masih batas biasa-biasa aja gitu ya Nah jadi waktu itu kan karyawan itu lembur ceritanya lembur itu kan sampai jam ada yang 9 malam ada juga yang dari jam 9 malam sampai jam 3 subuh atau 4 subuh itu Nah terus juga yang lembur ini kan nggak banyak jadi ya paling banyak tempat orang 6 orang yang kata sayang di mesin-mesin tadi Nah itu kan karyawan-karyawan karyawan lembur itu jam 9 pulang dia paling jarak sekitar 15 menit lah otomatis mesin udah dimatiin ya semua gerbang yang di dalam udah ditutup ya walaupun dibuka setengah dia walaupun mati lampu apa lampunya mati tetap kelihatan juga di dalam itu walaupun gelap-gelap begitu kan samar-samar gerbang yang utama yang deket pos saya itu udah saya kunci ya jarak sekitar 10-15 menit lah karyawan pulang mesin di dalam hidup sendiri nyala-nyala sendiri-nyala sendiri mesin yang bubutnya nih ayah mesin yang bubutin tadi yang kata saya ada 9-6 tadi nyala sendiri ya karena saya iseng kan enggak saya lihatin kalau logikanya kan kalau masih hidup kalau enggak ada orang siapa yang hidupin Iya bener bener kan Hai Nah terus ada kejadian juga waktu itu saya jaga malam cuma saya nggak tahu itu malam apa saya mau tidur jadi lampu-lampu udah saya matiin semua ya terus pintu gerbang udah saya kunci Hai saya mau tidur jadi kalau saya tidur itu kan kesenangan kalau tidur saya nutupin muka Hai pakai sarung jadi ada sarung tuh di apa namanya di pos saya itu mungkin sarung itu kan bolong itu itu karena temen saya jaga ini kena itunya rokok itu dan bolong tuh bolong kecil kena itu rokok kan kelihatan tuh kita tutupin muka pasti orang lewat juga kelihatan ya ya Nah itu saya samar-samar ngelihat dari bolongan itu ada yang bolak-balik ada yang kayak ngawasin puter terus maju mundur maju di mundur kita gitu kalau ada yang ngawasin saya ngawasin tidur itu kalau saya lihat dari sela-sela bolongan sarung saya tidur tadi tuh sosoknya gede tuh kayaknya jangan-jangan itu kayak ya gendro itu banget ya karena mungkin gede hitam gitu kan jadikan karena yang pertama lampu saya matiin itu enggak kelihatan terus saya nggak berani mau buka juga mungkin kalau saya mau buka sepiksa bisa jadi itu mudah mandir ya dia seolah-olah ngawasin saya tapi posisi ngeliat dia membelakangi atau apa mudah mandirnya itu ngeliat cuman mungkin karena saking gedenya ya ya saking gede nggak kelihatan apa namanya mukanya nggak kelihatan badan-badan kelihatan tahu kaki apa tangan itu kayaknya kaki sih kayak kata saya mah mundur mandir aja cuman karena saya takut nggak berani saya buka sarung saya tadi cuman saya ngeliatin dari sela-sela bolongan sarung yang kena rokok tadi udah saya biarin aja itu sampai besok pagi udah tiduran sayang tiduran Iya masih bisa tidur masih bisa tidur udah sebenarnya takut juga daripada saya buka terpingsan lebih parah lagi nah terus juga karyawan banyak ngomong juga katanya kan Pak kalau disini memang sih sebenarnya angker katanya ada juga sih yang pernah ngeliat katanya deket mesin katanya cewek aja ngendak ngertin saya kan tadi takut cukup jaga malam saya kan Coba ntar Bapak ngasih sendiri sih katanya soalnya ada nih temen saya juga nih yang pernah ngeliat katanya nah terus juga karyawan pernah ada yang ngeliat juga ngomong ke saya sampai dia kabur itu sampai nyamperin saya ke pos nah ceritanya itu kan saya jaga malam juga itu kejadiannya tetap malam sih jarang kejadian-jadian pagi siang sore itu enggak pernah pokoknya kalau di pas saya jaga malam ya memang di teror ya aktivitas semangat malam kan mereka ya Oh jadikan di deket pos saya itu kan di samping sininya sebelah kanan itu kan kantor itu kantor kayak kantor ya bos saya orang-orang staf-staf kayak gitu kan di situ semua ngumpulnya nah baru di belakang itu yang kata saya tepat tadi itu ngomong apa namanya mesin-mesin tadi nah waktu itu kan saya kan mau BAB ceritanya ya karena udah enggak kuat Hai nah kunci kantor itu yang ada WC dibawa orang staf Hai otomatis saya harus melewatin mesin-mesin itu tadi karena WC yang karyawan itu paling pojok sekali Bang Alek kita harus melewati mesin-mesin itu tadi itu yang kata saya ada mesin-mesin 86 tadi itu kan gede-gede semua mesinnya akan posisi sediaan gelap gitu ya gelap walaupun ada lampu kan saya matiin tapi remang-remang itu kan mana lagi saya diceritain kan kemarinnya Pak itu katanya yang cewek duduk disitu katanya ya daripada saya BAB di sini kan mau nggak mau saya harus ke ke Sono lewatin ini harus lewati mesin-mesin itu tadi itu paling jarak saya ke Sono itu tinggal dua mesin lagi lah itu dua mesin mau ke kamar mandi yang paling pojok itu tadi tiba-tiba saya mau paling dua mesin lagi saya mau ke kamar mandi itu saya lihat sebelah kanan tuh Bang Alek ada bener kayak gini anjir Hai itu duduk putih duduk di atas mesin bahwa nggak jadi saya mau ke WC kabur lari lagi pos itu langsung nutupin sarung cuma saya nggak ngelihat itu sosoknya gimana tapi itu putih bajunya putih rambutnya panjang kalau kesempatan anak-anak teman-teman kaki itu dia enggak duduk aja gini diem kayak gitu duduk masa kayak gini kan kelihatan mukanya teman rambut Oh akhirnya nggak jadi BAB itu langsung kabur saya lari ke pos saya saya tinggalin tidur Hai ketika jelas tinggal wajahnya itu enggak karena dia depan rambut-teman rambut dia kan kayak pakai dasar kayak gitu putih dasar apa ya orang hamil itu warnanya putih duduk di atas mesin Hai anjir kalau dia nyamperin biar terbang nyamperin ke pos juga bisa membayangin nah jadikan temen saya itu yang namanya Bang Yadi itu kan saya tanyain tuh Bang kalau kamu kan udah lama kerja disini kan duluan kamu sama saya memang enggak pernah di lihatin apa-lihatin apa wan katanya enggak ada saya banget ya cuman kalau kata saya Maya saya enggak tahu juga apa dia jujur pernah ngeliat enggak kasih tahu apa memang enggak tahu bener Nah itu ada ob itu itu ob itu kan pernah cerita sama saya katanya jadi itu pakai jimat Pak katanya emang bener Bapak lihat aja nanti katanya kalau dia ke toilet pasti dompetnya ditinggal enggak dibawanya ke toilet katanya Hai nah pernah saya pergokin memang bener dompetnya ditinggal di pos nggak dibawanya ke WC atau ada tadi Hai uh bisa jadi karena itu tapi ya enggak tahu juga banget ya kita nggak bisa setuju nama orang kan ada orang staff saya itu cerita katanya di kantor itu pernah ada batu sampai sekarang sampai sekarang pabrik itu juga berjalan itu batu nggak bisa diangkatan ya Bang Ale batu batu jadi bos saya itu kan dulu beli beli tanah kosong oke tanah kosong itu dibangun yang dibuat gudang atau pabrik yang tempat saya kerja jadi sekuriti itu Oh udah diangkat udah diangkat sama kemake beko maki beko tau kan yang yang gede itu kan enggak bisa dipindahin tetap itu posisinya di kantor yang kata saya tadi yang deket pos saya tadi yang di sebelah kanan yang kuncinya dibawa masak tadi yang saya mau BHB itu Hai masih ada sampai sekarang masih ada kan pabrik juga masih ada sekarang uh masih beroperasi masih beroperasi itu sempat dipindahin dulu sebelum dibangun cuman karena nggak bisa terus diangkat makai beko juga nggak bisa ya udah timbun akhirnya dibuat gudang dan kantor itu tadi uh berarti nggak nongol mau ke atas nih enggak di apa namanya ditimbun aja udah timbun aja Nah terus saya pernah juga ya Hai tidur di kantor itu tadi cuman enggak ada apa-apa sih sebenarnya malah yang serem yang di Hai deket mesin tadi yang istilahnya ya malu-malu asral itu ya rame di situ itu nah terus ada juga ceritanya karyawan ini kan karyawan itu kan ada yang lembur di malam jam jam 9 sampai jam tiga subuh empat subuh tuh saya lupakan udah lama soalnya nah saya ceritanya lagi buat laporan di pos itu nyamperin saya banget ngos-ngosan papa kenapa loh itu ada cewek katanya di duduk di atas mesin katanya tempat yang tadi tempat yang tadi saya ngeliat itu sampai pucet itu mukanya banget sampai nggak mau lagi dia ngelompur langsung pulang dia besoknya saya tanya apa namanya besoknya saya ngomongin lagi kan emang benar ngeliat bener Pak atasnya enggak berapa hari itu dia sakit karena ngeliat itu uh sampai sakit ya sakit Hai nah terus juga ada karyawan juga tuh itu ya sama lembur juga sampai jam tiga pejam empat itu tetapi saya ngomong tadi kan nah itu malah enggak dia nggak duduk itu ditonggulnya di samping mesin jadi dia mau apa namanya mau nyetel mesin ya mungkin ya dia ngeliat kayak gini nih ada cewek diri di belakang di depannya depan mesin depan mesin yang dia apa nyetel mesin itu itu kan mesinnya gede banget ya jadi otomatis apa namanya Oh kalau orang diri kan kelihatan juga walaupun mesin itu gede kelihatan di depan mesin itu Hai sama kabur juga dia nyamperin nyamperin saya Hai mesra terus mesermawannya ikut nyamperin juga apa enggak nih saya samperin karena ada yang kerja juga Oh oke cuman saya lihat enggak ada apa-apa sih Hai karena itu tadi kan sering diteror terus juga waktunya kan saya jaga 24 jam itu tadi kan kalau misal saya libur temen 24 jam kalau saya temen libur saya yang 24 jam jadi saya lihat cuma ada dua doang dua doang yang jaga jadi kalau misalkan Hai Oh udah habis maghrib Udah Hawanya udah beda pokoknya udah Hai hmm gimana gitu awanya kalau pokoknya udah habis maghrib sudah beda awanya Hai Oke itu di daerah mana sih bang pokoknya gudangnya di Bekasi daerah Bekasi iya dan sampai sekarang gudangnya juga masih ada nah terus kan enggak lama itu kan saya kan bang risen banget ya jadi saya enggak nyampe setahun juga enggak ada sih kerja disitu terus sebentar banget ya sebentar karena ya itu tadi ya masalah diteror juga ya masalah pendapatan pendapatan mungkin ya nah itu kan Bang Bayong tadi kan kerja disitu karena nyari orang gak dapat-dapat ya dia ditawarin yang Bang Bayong yang ngajakin saya tadi oke nah dia ketemu saya cerita tuh emang bener itu anggota pabrik memang serem gua jadi ganggu lalu enggak percaya ke bilangin gua Oh segituin sempat diteror juga cuman dia nggak ngasih tahu yang sosok apa yang neror dia cuman dia ngomong ya diganggu juga dikerja disitu mungkin ya itu aja sih banget cerita yang bisa saya sampein oke sekarang ini Bang Nelmohan kerjanya dimana kalau saya sekarang kerja masih seperti itu kemarin jadi satpam juga masih 20 sama 24 juga sip-sipan kalau sekarang sip-sipan saya jadi pagi malem libur jadi enggak ada 24 jam terus jaga juga enggak sendiri kalau sekarang kita jaganya bertiga jadi kalau untuk di pagi hari lima orang di malam hari baru bertiga orang oke dan di tempat yang baru ini sama juga sama juga ini malah kemarin nih saya waktu jaga malem tidur itu ceritanya jadikan saya tidur itu di oksigen di ruang oksigen tahu kan oke oke tahu nah di ruang oksigen itu kan gede-gede semua oksigennya kan bukan oksigen yang tiga kilo ya iya oksigen yang tinggi-tinggi itu yang berapa kilo tuh 50 atau 60 tuh nah jadi kalau temen saya itu kan teknisi itu kan biasanya ngecek tuh ngecek oksigen kalau habis enggaknya ya nah itu sekitar jam 12 malam masih ketemu sama dia terus di jam 2 nya pintu yang tempat saya tidur yang di oksigen tadi ada yang ngedor ada yang ngedor ada yang ngedor cuman kiri saya kan teman saya yang teknisi tadi dan ngerjain atau apa ngerjain kan besok saya tanyain besok pagi pas saya bangun saya tanyain saya enok lo tadi malam apa namanya ke oksigen enggak ke oksigen lagi enggak enggak ada itu doang tuh yang jam 12 ketemu lo katanya terus yang jam 2 tadi siapa tuh saya itu kerasa bener itu cuman itu kan sempat melek tuh saya ya kan sempat melek saya liatin nggak ada orang kalau ada orang kan otomatis dia masuk di ruangan oksigen tadi kan betul itu nggak ada orang langkah kaki orang juga enggak 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 ada itu kan kalau apa namanya kalau orang masuk pasti kedengeran karena oksigen tuh kan dempet-dempetan tuh pasti kedengeran suaranya genggeng gengg gitu kan suara oksigennya tadi berarti di kalau yang di tempat yang baru ini berapa udah berapa lama bang udah lima tahunan ada banget lima tahunan iya sampai sekarang ya sama lima tahun itu kejadian-kejadian yang mistis atau digangguin itu banyak-banyak tadi seperti salah satunya yang tadi ini iya nah sebelum-sebelumnya bang sebelum-sebelumnya itu ceritanya kita kan kalau jaga malam kan bertiga nah terus itu kita laporan ya laporan itu jadi kita foto-foto foto-foto gedung itu tadi gedung di dalam sama gedung apa namanya luar gedung itu kita foto-fotoin semua nah dua orang di dalam satu orang yang moto kan jadi waktu itu saya nggak 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 bagian moto saya di dalam buat laporan sama temen saya satu lagi nah jadinya yang teman satu lagi baru yang moto moto-moto yang di luar di luar gedung itu enggak paling dia keluar paling enggak sampai 10 menit lah kabur banget nyamperin lari nyamperin sampai ngos-ngosan gitu kan lalu ngapa gue ditimpu kata dilemparin krikil oh nyamperin nggak paling nggak nyampe 10 menit lah dia keluar itu mau moto di bagian mana area mana di luar gedung ada yang ngerempir krikil katanya sampai nyamperin ke dalam nggak jadi itu krikilnya ada apa nggak jadi saya sama temen saya satu lagi yang buat laporan nyamperin ke tempat yang kata dia tadi nggak ada apa-apa itu kan papeng blok ya iya kalau papeng blok biasanya nggak ada sih kalau saya emang krikil karena itu kan udah di semen nggak ada bekasnya nah terus saya pernah ada kejadian waktu tidur jadi kalau kita tidur itu kan ganti-ganti-ganti kita kan bertiga di malam hari itu bertiga ya yang satu melek yang dua tidur kalau enggak yang dua melek yang satu tidur kan ganti-ganti gitu nah karena yang aki-aki ini duluan tidur otomatis dia melek melek dulu kan melek duluan kan kita tidur nah jadi pas tidur itu temen saya samping saya tuh samping bener tidurannya oke nah di deket temen saya itu ada tau nggak mainan anak-anak yang kayak kuda-kudaan yang plastik iya nah itu ya saya udah tidur mungkin saya udah capek ya udah tidur duluan tiba-tiba temen saya meluk saya duluan menurut saya Bang Alek meluk ngerangkul gitu lalu ngapain jadi kebangun saya kan lalu ngapain itu Bang atau mainan anak-anak itu goyang sendiri katanya ayo goyang sendiri lek cuman pas saya bangun enggak yang iya yang mainan tadi ya mainan anak-anak yang kayak kuda tadi iya goyang sendiri katanya ohohohoho Cuman pas saya bangun gak ada Ape meluk kita Mereka rangkul saya Gak ada kudanya apa Udah gak goyang lagi nih Gak goyang lagi Kudanya masih ada Nah terus ada kejadian waktu itu Yaitu malam juga sih Banyak kejadian yang malam Jadi saya Ngecek Ngecek Apa kamar ya Ngecek kamar Itu ada sekitar 12 kamar kalau gak salah Jadi kan saya Waktu itu di SOP nya disuruh Kalau malam itu ngecek kamar Sama Ngitung kan Ngitung orang di dalam kamar itu tadi 1, 2, 3 Sampai 12 Nah yang 12 itu kan paling pojok Sebelah kiri kalau gak salah Nah disitu ada Ibu sama anaknya Jadi Ibunya itu di bawah Anaknya tidurnya di atas Di impus dia Terus nanya sama saya Pak Semalam Ada perawat gak katanya Yang gantiin Impus saya katanya Cuman dia makanya baju warna putih Kalau setahu saya Kalau Setahu saya disini bu Karyawan ya Yang kerja itu Bajunya Merah muda sama Warna ungu Gak ada warna putih Oh seragam disitu Di tempat kerja itu Seragam perawatnya Iya Itu katanya Jam 2 Cuman dia kan tidur di bawah Oke Dia sama-sama ngeliat Digantin benar impusnya Itu Kelihatan sama ibu Tapi mungkin karena dia Jam 2 itu kan Habis apalagi Lagi tidur Kebangun Ada yang gantiin impus Mungkin masih Rada gimana ya matanya ya Iya Benar Cuman Pintunya Kayak ini Apa namanya Kebuka benar Kebuka Besok lagi dilihat Impusnya diganti benar Diganti benar Beneran baru Anjir siapa itu Nah itu gak tau Yang gantiin siapa Makanya Dia ngomong sama saya Pak Disini karyawannya Ada yang pake baju putih Gak Gak ada Kecuali kalau yang magang Terus Kebetulan waktu itu Gak ada yang magang Berarti kalau Dulu saya pernah juga Masuk ke rumah sakit Bangun Ada yang gantiin memang Tapi saya berpikir positif Itu yang maksusternya Gitu Engkau Gak tau deh Nah Nah Kalau di rumah sakit ini kan Banyak Mungkin ada kamar jenazah Gitu bang ya Ini kan mungkin Bang Hermawan Ditempatkan di Area depan Semuanya kebang Kalau malam Semuanya Tapi kalau malam kan Cuma bertiga kita Oke Kalau di pagi hari itu kan Berlima ada Sekuanya sama Danru Jadi ada tambahan Lebih banyak personilnya Kalau bertiga Kalau malam bertiga Benar bertiga Kalau pas ngecek ke kamar jenazah gitu Kalau kamar jenazah Kalau atas emang Gak terlalu serem Malahan Gak terlalu serem Gak serem Gak serem malam Yang serem malam Di dalam Di ruangan Di datang Di area kan ada lima lantai Itu paling yang serem Yang di area lantai Empat Tiga Lima Sama di luar Di luar gedung malam Kalau kamar jenazah Tempat kita ngerokok sih sebenarnya Masak Iya tempat ngopi Jadi Dekat situ Iya Depannya malam Jadi tempat tongkrongan kita malahan Kalau jaga malam Tapi situ gak ada Gak ada gangguan-gangguan Gak ada Kalau malahan Kalau di kamar jenazah Enggak Malahan di luar gedungnya Jadi kan Di luar gedungnya itu Banyak pohon-pohon Gede gitu kan Kayak Pohon apa ya Kayak pohon hiasi itu kan Iya Nah terus Kalau kayak kalian ingin servis Guangin sampah itu kan Ada tempat Tempat hubungan sampah TPS Itu yang paling pojok Itu yang buat serem malahan Dekat-dekat parkiran gitu Itu yang Buat serem Hmm Jutup di kamar jenazah Malah enggak ya Kamar jenazah malahan Enggak malahan Bahkan Kalau dulu kan Nah sumber kita kan Pernah ada juga Yang kerja di rumah sakit Memang di Kamar jenazah itu Luar biasa Seremnya Kalau saya malah enggak Di sana ada yang Mohon maaf nih Meninggal Mereka Ya Keselakaan Atau apa Ini pun bunuhan Atau apa Kayak gitu kan Terus juga ada Cerita ya Cerita dari Perawatnya sih Bukan cerita dari saya Itu di lantai Lima Kalau enggak salah Jadi dia Buat Kopi Apa buat susu Enggak tahu saya Jadi ditaruh di meja Kayak gini nih Dia mau minum Ceritanya kan Mau ngambil Jadi depan kan Kelihatan tuh ya Oke Dia mau ngambil Tiba-tiba Gelasnya di sini Pindah Itu cerita sama saya Jadi kalau di lantai lima Itu kan memang PIV ya Kalau PIV itu kan Pasiennya kan agak Agak sepi Iya sepi Karena ya Bayar kan Nah terus saya Ulangin lagi Ceritanya tadi Itu gelasnya kan Pindah tuh Pindah ke sini Dia pas mau ngambil Kok pindah Padahal kata dia Enggak mindahin Yang lebih anehnya lagi Mbak Alia Pas dia mau minum Enggak ada akhirnya Enggak ada isinya Enggak ada isinya Padahal dia udah diseluruh Sama dia Astagfirullah Dia apa mau minum nih Pas dia inget Enggak ada Enggak ada isinya Terus Yang dilakukan Kabur Enggak tau sih Katanya sih Kabur sih Enggak tau kabur apa Enggak tau masih disitu Enggak tau Bukannya dia ceritanya kayak gitu Kayaknya Ditinggal tidur sih Kadangnya Kena-kena salah Nah terus Dia mau tidur Ada pernah Cerita dia mau tidur Sama nih orang yang sama Orang yang sama Cuman Ada ceweknya Jadi dia itu perawatnya ada cewek Ada cowok tuh Tidur di salah satu kamar Cuman bukan di Tahu lantai 3 apa lantai 4 Enggak tau saya Dia mau tidur Ada ceweknya 2 apa Kalau perawat itu kan 3 orang Biasanya tuh Salah satu ada cewek Cewek 2 Ceweknya 1 Biasanya Yang jaga Di ruang perawat itu Mau tidur dia orang itu Lampunya Dimatiin kan Mungkin karena Biar cepet Menyak gitu kan Hidup lagi Lampu Ada yang hidupin Tiba-tiba hidup gitu Nampain telepon ke saya Security Pak bisa kata sebenernya gak Kenapa Ini lampu Dia ngomong lampu doang Cuman pas saya samperin ke atas Katanya Pas dia tidur Lampu dimatiin Itu lampu hidup sendiri Katanya Kayak dimainin kayak gitu Itu saya tungguin Sampai berapa jam Subuh kayaknya Kalau gak salah tuh Baru normal lagi itu Lampunya Lampunya Dia ini Mati hidup Mati hidup kayak gitu Nah iya mati hidup-mati hidup kayak gitu Akhir Kayak yang di film-film ya Iya Kayak di film horror itu Iya Nah pernah ada kejadian itu Di lantai tiga itu Saya sendiri sih yang ngalamin Dia itu mau Lahiran kalau gak salah Oh pasien Pasien Oke Jadi Kalau malam itu kan saya ngecek kan Pasti ngecek Ngecek kamar Ngecek pasien kan Itu ketemu di Lantai tiga Dia Sama suaminya Dia kan lagi hamil tuh Mau lahiran Nah ketemu saya itu Di jam Lapan Lapan ya jam lapan Karena kita hapusin Kamu jam lapan Ketemu jam lapan 12 jam Ketemu saya Tugur siapa kan Malam pak Kata dia kan Malam juga bu Mau lahiran ya Iya Ntar esinya jam Subuh mungkin pak Oh iya silahkan bu Kalau mau kamar berapa Kata dia kan Kamarnya ini Saya tunjukin Subuh-subuh saya ditelepon Sama orang Oka Oka itu kan orang Persalinan ya Oke Perawat persalinan gitu kan Yang nanganin Kalau orang Lahiran Gitu kan Pak ada yang plus Katanya Plus itu maksudnya kan Yang meninggal Oh Yang meninggal kata Orang Oka tadi Oke Saya naik Sama temen saya Berdua Nyampe Ke ruangan Oka tadi Kan Masih ditutup tuh Saya belum Belum nge Orangnya Cuman anaknya Selamat Kata Terawatnya Pas Dilihat mukanya Yang tadi Yang ketemu Malam tadi Tinggal Jadi Pas saya Ke ruangan Oka Persalinan tadi Memang yang saya temuin tadi Malam Meninggal itu Cuman anaknya Selamat Terus saya lihat Nah ini kan yang Semalam ketemu saya Yang saya sapa Semalam Sampai Nangis-nangis gitu Kan orang jauh juga Orang Dari Jawa sih Kalau gak salah Kemalam itu langsung dirujuk juga Terus ada kejadian Waktu itu Saya Ngikut ngerujuk Itu Bang Ale Ngerujuk Ngerujuk Jadi ngerujuk itu kan Kita boleh ngikut Asal kita ngomong Sama Sama Drivernya Oh ikut nganter Di ambulan Nah iya Oke Jadi Saya kan Ikutlah Saya ngerujuk Mukanya enak sih Kalau Ini kan malam Kalau ikut-ikut aja Kata dia kan Jadi Saya Konfirmasi dulu Sama temen saya Itu yang berdua Gue mau ngikut Ini Driver nih Rujuk Nah waktu itu Kalau gak salah Yang ninggal Ibu-ibu Kalau gak salah itu Dia sama Anaknya Cuman anaknya Beda mobil Kita Makin mobil Ambulan Jadi anaknya Ngikut Ngikutin Dari belakang Dari belakang Ke Salah satu rumah sakit juga Kalau gak salah Eh itu gak Bukan rumah sakit Ke rumah Rumah duka Kayaknya itu Jadi Kita Dikasih Sherlock Kita yang duluan Anaknya di belakang Ngikutin Otomatis kan kita berdua doang Di mobil itu Di mobil ambulan Anaknya Di belakang Di belakang Gak ada keluar Kalian Gak ada Oke lanjut Karena suaminya juga Udah Almarhum Nah itu Selama perjalanan Biasa aja sih Itu pas saya masuk Toll Kalau gak salah Awalnya udah Kok beda Saya Karena kan Ambulan itu Enggak Ambulan yang lama itu Enggak ditutup Enggak kayak Ambulan baru Kalau ambulan baru kan Ada tutupnya Kayak seket Kayak gitu kan Ini gak kelihatan Di belakang Kalau ambulan lama Blong Bisa ngeliat langsung Bisa ngeliat Oke Itu Ya mungkin Bisa gak bagaimana itu Gerak sendiri itu Itu kan udah Ditutup ya Dari keranda ya Gerak sendiri Kalau di Jalan tol kan Biasanya jalan tol kan Bagus ya Gak mungkin goyang Kalau goyang juga Enggak separah itu kan Itu goyang Mereka melihat ke belakang gitu Iya saya melihat ke belakang itu Cuman saya gak ngomong Nama Supirnya Menurutnya Nanti takut juga Mungkin kan Mungkin gak konsen Nabrak nanti kan Kalau supir ambulan Mungkin udah biasa Mereka nemuin-nemuin Kayak gitu ya Bisa jadi itu Bang Lagi Kita kan Ketemunya ya Orang-orang yang sakit Terus ya Orang-orang yang Meninggal Ada yang Meninggal karena Apa Sentrum Yang perdosis Bagaimana gitu kan Macem-macem lah Ya Kalau di Rumah sakit itu ya Meninggalnya Ada yang meninggal Enggak wajar Kok semua disana ada Gitu Iya Betul itu Nah terus ada Itu Perawat juga Kalau gak salah Dia itu mesen Mesen grep Grep Kayak grep Apa nama Makanan gitu Nah iya Dia ngemesen Gak lama kan dateng tuh ya Yang pesenan dia Ini pesennya Nyampe Saya tanyain Atas nama Siapa nih mas Ini Ini kata dia Gak ada karya nama itu Saya telpon nih Dari lantai 345 Mbak Ada yang mesen makanan ini Gak Gak ada Lantai 4 Saya telpon Gak ada 5 Gak ada mas Terus Ini siapa yang mesen Gak tau saya Namanya juga Namanya ada Namanya ada temen Orangnya gak ada Di lantai 3 Lantai 4 Lantai 5 Gak ada nama yang perawat itu Ya Ordan Fiktif dari Makhluk mana Nah Kurang tau saya itu Kalau mandi Kerja Jadi security Luar biasa ya Saya sih Kalau misalnya Dapet Sip malem Kayak gitu Untungnya Saya kerja dulu Belum pernah sih Ngerasin sip-sipan Sampai malem Atau Biasanya Kalau sip itu kan Pagi ke Sore Sore Ke Malem Dan malem lagi Kepagi Gitu kan Kalau sipnya full Nah Yang Lebih serem lagi Itu kalau kita ketemu sip Malem ke pagi Sip malem Malem ke pagi Iya Betul Tapi kan Kalau security Lebih banyak Ini gak sih Dia Tidur nih Kalau malem Tidur aja Ada yang gantian Iya Kita kan Di malem itu kan Ada Buat istirahat Ganti-gantian Perberapa jam Gitu Ada itunya Makanya Kalau Kita pas gantian itu Ketemunya Kalau keduluan Kalau keduluan tidur Itu kan otomatis kita Bangunnya juga duluan kan Bangun duluan Bangun duluan Cepat Misalnya kita tidur jam 1 Kalau 2 jam Ya jam 3 Kita harus bangun Gantiin yang temen Yang belum tidur Kecuali kalau Kita bangun Apa tidurnya jam 3 Otomatis Jam 5 Kita bangun Kalau jam 5 sepuluh kan Udah azan Udah pada gak ada Kalau Kayak gitu Tapi untungnya bang Bang Hermawan Belum pernah Nemuin kayak Penampakan sosok Misalkan Korin lah Kalau sebutannya ya Korin Dia Minta tolong Cariin Ini saya Kaki saya Misalkan Dari Apa namanya Makhluk yang Mati penasaran Itu tadi Kalau yang Horor kayak itu Belum ada sih Bang Alek Alhamdulillah Cuman Jangan sampai lah Karena saya Masih kerja juga Disitu Sampai sekarang Amit-amit lah Kalau gitu Itu lebih Extreme lagi Lebih ekstrim lagi Oke bang Hermawan Ada yang Mau ditambahin lagi Kalau atas emak Cukup lah Cukup ya Next lagi Kalau ada cerita Bang Hermawan ini kan Sering naik gunung Iya Di gunung Enggak sering menemukan Kejadian-kejadian Di gunung ada sih Di gede Itu Bulan puasa kemarin Itu bertiga saya naik Ada sih itu Oke Nanti bisa kita Apa namanya Kita ulas lagi nih Waktu Pendakian Cerita horor pendakiannya Mungkin lebih Siap-siap Seru lagi nih Kayaknya Ya bang Hermawan Mungkin Tambahan Pesan dan pesan Mungkin yang mau disampaikan Ke teman-teman di rumah Untuk pesan-pesannya Buat teman-teman Yang security Ya Kalau untuk Makhluk-makhluk itu Tetap ada sih Yang penting kita Niat kita baik kerja Kita usaha Buat kerja Ya jangan ditakut lah Makhluk-makhluk itu Yang takut ya Tetap yang Yang di atas Betul Saya tambahin sedikit Kita selalu mendekatkan diri Kepada Kepada yang maha kuasa Siap Pastinya Oke JPEKER Itulah tadi Obrolan misteri Jejak Bayi Beker Bersama narasumber kita Bang Hermawan Jangan lupa untuk Slow Support Channel Jejak Bayi Beker Subscribe Like Comment Dan share Sebanyak-banyaknya Video-video Youtube Jejak Bayi Beker Dan buat kalian yang mau Ceritanya diangkat di channel Youtube Jejak Bayi Beker Kirim cerita menari kalian Dan nomor Whatsapp Di 0852 12345683 Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Bang Hermawan Terima kasih Buat waktunya Nanti ya Kita ulas Kita angkat lagi Cerita pendakian Pendakian dari Bang Hermawan Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih telah menonton!